Nih sini, sini Naik Moge Ngerobos lampu merah Nginjek zebra cross Pasti dibullyin netizen Apa gue coba ya? Jangan deh Aku takut sama netizen, jahat-jahat Aku ingin pergi ke bulan aja Parah Udah ada makan Jadi nih temen gue janji dateng jam 6 Ternyata sampai tempat setengah 9 Dari dulu gak berubah-berubah Iya anjir mabok Tapi banget lah Bangke anjir Lihat tuh Konten gue Konten gue rusak deh Iya Jadi gue hari ini Mau tes motor Z-Lapartus Temen gue Temen kecil gue Sekarang langsung Di tes aja Jadi Z-Lapartus ini Itu Anjir ini tuh Z-Lapartus ini tuh Kapasitas CC nya Yang tertulis Dan yang gue tau sih Lapan ratus ya Tapi kalo untuk spesifikasi detailnya Kurang paham juga sih Berat parah Berat parah Gila berat banget Sorry bro Jadi gue udah pernah cobain Z-Lapartus ya temen gue Sekarang Eh waktu itu gue udah pernah cobain Z-900 ya temen Eh Z-1000 sorry Udah pernah cobain Sugome sekarang Cobain yang versi lebih kecil ya Z-800 Kalau untuk torsinya sih Gak segalak Z-1000 Masih lebih Manusiawi ini sih Kalau untuk Pas saat berdiri sih Enak banget sih Ini gak capek Eh pas saat berdiri Pas lagi saat jalan Tarikannya Enak banget sih Tarikannya Gak segalak Z-1000 Tapi ini lebih Lebih manusiawi Jadi tuh gak Gak ngentak-ngentak banget Kalau Z-1000 Sadis sih Sugome Jambak sih Tapi Gak Gak sejambak Z-1000 Atau MT-9 MT-9 gue pernah coba juga Ini buat daily Masih enak menurut gue Buat harian Gue berhenti dulu deh Gue pengen Apa namanya Pengen tau Seat-hikenya segimana Jadi Untuk tinggi gue Yang hanya 168 Itu gak jinjit sih Masih Napak Gak jinjit sih Tapi kalau gue Posisi riding Tetap tinggi ke bawahnya Sekarang Coba buat Speeding-speeding dikit kali ya Bang angkat dong Motornya Wah kalau diangkat Gak berani gue Bisa sih bisa Ini gue yakin Tinggal buka gas Gak usah mainin kopling Angkat sih Tapi ngeri deh Tapi ini asik banget loh Lebih Lebih pegel naik R25 Daripada ini Karena ini kan posisinya Neket Jadi ya Aman sih Gak ada masalah Sekarang gue lagi Daerah Block M nih Udah mulai macet Nanti kita coba Tes speed sedikit Kalau menurut gue Ini motor Wah Enak banget sih Buat harian gue Kalau seandainya Ada duit Ada duit uang Ada uang lebih Kalau gak ngambil ini Ngambil IR6N dulu Si Nexusnya Sebenernya Pengen banget R6 Tapi Berhubung buat harian Gak bisa Ya jadi Pakai ini dulu Sementara Anjir Berangan-angan Angan-angan Tingkat tinggi Tapi ntar dulu lah Beli rumah dulu Baru beli Moge Ini enak banget sih Suaranya juga Gak terlalu Gak terlalu jahat Di kuping Bulet Tapi Tetep ngebass Gak Kadang-kadang kan ada Kenapot yang treble doang Kan yang kayak Gitu Kalau yang ini tuh Bener-bener ada bassnya nih Dengar dikit deh Tuh Suaranya enak banget Gila buka gas dikit RPM-nya langsung tinggi Tuh Buka dikit nih RPM-nya nih Tuh Langsung naik Jadi dari sini ke sininya Gila-gila Tapi Better dibanding Neket-neket lainnya Paling manusiawi ini sih Kalau ini Sama IR6N Menurut gue Posisi riding-nya Lebih enak ini Kalau IR6N tuh Ini tuh kayaknya Lebih ini deh Lebih runcing Lebih mengerucut Goblok banget Anjir Udah tau Lampu hijau Wah Jambak-jambak Terus kalau ditanya Panas gak kakinya Ini Dibanding Moge-moge Yang sport fairing Ini jauh lebih manusiawi Pokoknya ini Moge Termanusiawi deh Enak 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 Buat Nyelip juga Kayaknya Oke-oke aja Tapi gue males deh Gak berani gue Motor ini Baru diangkat Temen gue Belum lama Nih Itu Mesinnya Kan gue kan Sepatunya kan Pake Dilipet gitu Biar kayak Anak Jakarta Banget Dibet gitu Terus ke Mesinnya Lumayan berasa Disini Anget-anget gitu Kayak lagi Apa Dekat microwave Itu RPM Tuh Segitu tuh Naiknya cepet banget Serius deh Gue Gue gak usah mainin Kopling Langsung buka gas aja Tanpa usaha yang Banyak-banyak Langsung naik Ini pasti Nanti di daerah Senayan Gue coba Speeding Dikit deh Untuk Filtering Enak sih Gak nyiksa Jangan minta-minta Willy Gak bisa Gue Willy Pake motor Orang Anjir Wah Jambak banget Larinya Buka gas Saya udah Mau 100 Tapi Emang sih Kalo naik Moge Bener kata orang Harus Bener-bener Paham dulu Gak boleh Langsung Main betot-betot Karena dia Torsinya beda Sama 150 cc Sama 2,5 Yang lainnya Terus kalo naik ini Diliatin orang banget Kayak Wih Motor apa tuh Motor apa tuh Z800 Kira-kira Istri gue Ngizinin gak ya Kalo gue punya Uang lebih Sekarang Coba Buat handlingnya Gak dapet Tapi ini Lebih Ngikut Dibanding Apa ya Oh gigi Gigi satunya tuh Gigi satunya Panjang banget Jadi Kalo biasa Pak R25 Gigi 2 gue Naik Dari 1 ke 2 Gue naikin Ini masih terlalu panjang Belum Belum biasa sih Gue Kalo ditanya Lebih kenceng R6 Atau ini bang Atau CBR600 Atau GSX Kalo GSX Yang 600 Terus gue belum pernah coba Tapi kalo R6 Sama CBR Kayaknya lebih kenceng R6 Sama CBR deh Tapi ini torsi bawahnya Gawat banget sih Ya motor-motor Neket Walaupun ini 800cc Tapi Udah ditarikan Gigi 2 nya tuh Berasa Lebih kenceng R6 Sama CBR Terus remnya gue Rada takut deh Belum biasa Tarikannya Ya beda banget sih Kalo kalian Ngarepin motor kenceng Sama CBR Sama CBR Sama CBR Terima kasih.